Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Siapa nih yang suka sarapan sama lontong sayur atau ketupat sayur? Video kali ini saya akan coba buat duplikat resep lontong sayur legendaris yang ada di Cianjur. Bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya. Untuk lontongnya, saya ganti menggunakan ketupat mini seperti ini. Jauh lebih praktis, tapi kalau mau membuat lontong langsung juga gak apa-apa, jadi lebih wangi menggunakan bungkus daun. Jangan lupa untuk pelengkapnya, tambahkan kerupuk bawang. Rasanya kurang lengkap deh kalau makan lontong sayur tanpa kerupuk. Agar rasanya lebih wangi, saya juga menambahkan bawang goreng. Kemudian saya juga menambahkan tahu, gunakan tahu putih seperti ini ya. Nanti tahunya akan digoreng sebelum disajikan. Selanjutnya, kita siapkan bumbu untuk kuahnya. Saya menggunakan 4 buah cabai merah. Bijinya sudah saya buang. Gunakan juga 10 siung bawang merah. Saya gunakan bawang merah cukup banyak karena ukurannya kecil-kecil. Gunakan juga 3 siung bawang putih. Gunakan juga 6 butir kemiri. Ternyata penggunaan kemiri ini kuncian banget loh. Bikin kuahnya nanti jadi lebih gurih. Semua bahan tadi nanti akan dihaluskan ya. Bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemiri. Untuk mumpu cemplungnya, saya menggunakan 1 buah serai. Serainya sudah saya geprek dan ikat. Kemudian gunakan juga 3 lembar daun salam. 2 iris lengkuas. Bahan lain yang gak kalah penting yaitu daun bawang. Saya menggunakan 2 batang daun bawang. Buat yang suka pedas, bisa ya ditambahkan dengan cabai rawit. Saya menggunakan sekitar 5 buah aja, tapi gak saya haluskan. Jadi nanti dicemplungin aja. Selanjutnya, sediakan juga 200 gram santan kelapa kental. Harus benar-benar kental ya. Berikut rangkuman bahan-bahannya. Sekarang kita potong-potong dulu tahunya. Saya belah menjadi 2 bagian aja, tapi kalau mau dibelah menjadi lebih kecil juga gak apa-apa. Saya potong besar-besar agar nanti hasilnya mirip banget dengan aslinya. Selanjutnya, untuk bumbu halus seperti biasa. Saya potong-potong dulu, biar nanti pada saat di blender gak nyangkut-nyangkut di pisaunya. Saya potong kasar aja seperti dalam video. Cabai, bawang merah, bawang putih, semuanya kan dipotong kasar. Nah, khusus untuk kemirinya, saya sengaja sisir. Karena pernah tuh saya potong-potong aja kan, ya ternyata gak halus dong kemirinya. Ada yang pernah ngalamin juga gak? Gak tau sih sebabnya apa. Bisa jadikan pisau blender yang saya punya kurang tajam ataupun kurang lama pada saat memutar pisaunya. Alhamdulillah, pemotongan bumbunya udah selesai. Selanjutnya, kita blender deh. Gunakan sedikit air aja pada saat memblendernya. Kemudian, potong-potong juga daun bawangnya. Ini gak usah dihaluskan, tapi nanti dijadikan sebagai bumbu cemplung. Tapi, dimasukkannya terakhir aja ya sebelum sayurnya itu diangkat. Jadi, nanti dimasukkannya itu bersamaan dengan rawit merahnya. Hal ini pertujuan agar daun bawang dan rawit merahnya masih memiliki warna yang cantik. Sekarang, kita panaskan minyak. Kemudian, goreng tahu yang sudah kita belah sebelumnya. Kalau gak mau digoreng, tahunya ini bisa juga ya direbut. Atau nanti dimasukkan langsung ke dalam kuah sayurnya. Goreng sampai satu susinya matang, baru udah kita balik. Tahu ini kan rapuh. Jadi, jangan terlalu sering dibolak-balik. Takutnya nanti malah jadi patah ataupun hancur. Jadi, kita tunggu dulu sampai satu sisinya matang. Setelah itu, baru kita balik. Lalu, kita goreng kembali dan tunggu sampai matang. Proses membaliknya cukup satu kali aja. Jadi, nanti setelah matang, angkat lalu tiriskan terlebih dahulu. Agar minyaknya itu tidak terlalu banyak yang menempel. Ini kan tahunya udah selesai digoreng. Menggunakan minyak yang sama, kurangi dulu sedikit minyaknya. Kemudian, kita tumis deh bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya. Pada saat menumis bumbu halus ini, harus benar-benar matang ya. Biasanya, sebelum saya memasukkan bumbu cemplung, saya bolak-balik dulu seperti dalam video. Agar semua bumbu halus ini terkena minyak. Setelah diaduk rata dengan minyak, baru deh saya masukkan daun salam, lengkuas, dan juga serai. Selanjutnya, aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Gak usah ditinggal ya, takutnya bagian bawahnya itu cepat gosong. Jadi, kita bolak-balik aja terus sampai air di dalam bumbunya menyusut. Nah, ini kan udah matang tuh, udah tercium wangi dan airnya juga udah menyusut. Saya tambahkan satu gelas air terlebih dahulu, kemudian saya tambahkan santannya juga. Aduk-aduk rata, nah nanti dilihat tuh kuahnya sudah cukup banyak atau belum. Masih terlalu kental atau enggak. Kalau misalnya terlalu kental, boleh ya ditambahkan dengan satu gelas air lagi. Jika dirasa udah pas, baru deh kita kasih bumbu. Tambahkan kaldu bubuk, saya menggunakan rasa jamur. Tapi kalau menggunakan rasa lain juga boleh. Pada saat menambahkan bumbu ini, terus diaduk ya, karena takutnya santannya jadi pecah. Jangan lupa, tambahkan juga garam. Tambahkan secukupnya, jangan sampai keasinan ya. Selanjutnya, tambahkan juga lada putih. Agar rasanya lebih seimbang, saya menggunakan satu sendok teh gula merah. Tuh, gula merahnya sebanyak ini. Tambahkan juga seperempat sendok teh. Asam jawa. Setelah semua bumbunya masuk, aduk-aduk terus. Jangan sampai ditinggal, karena kalau santannya udah pecah, rasanya jadi kurang enak. Aduk terus sampai semuanya mendidih dan matang. Nah, ini kan sudah mendidih, baru deh kita masukkan rawit merah dan potongan daun bawangnya. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar. Selanjutnya, cek rasa terlebih dahulu. Kalau udah pas, baru deh kita matikan kompornya dan bisa langsung plating. Yang kangen dengan lontong legendari Cianjur, bisa deh dicoba resep ini. Beneran, rasanya mirip banget. Gurinya santan, pedesnya dari cabai rawit. Kemudian aroma dari daun bawang menambah enak sayur lontong ini. Ini masaknya emang agak lama kan, sama nggak bisa ditinggal juga karena takut santannya jadi pecah. Cuma nanti pas hasilnya enak, semuanya bakalan terbayar deh. Oke, alhamdulillah kuah sayur lontongnya udah jadi. Ini enak banget loh, kelihatan kan kreminya. Walaupun pakai santan, alhamdulillah nggak cepat basi. Asal pada saat memasaknya benar-benar matang dan dijaga kebersihannya. Sekarang yuk kita mulai plating. Siapkan beberapa potong ketupat mini. Lontongnya saya ganti ya dengan ketupat mini, tapi rasanya tetap sama kok. Selanjutnya, tambahkan beberapa potong tahu goreng. Sekarang kita tinggal siram deh dengan kuah lontongnya. Sebelum dituangkan ke dalam piring saji, jangan lupa aduk-aduk dulu kuahnya, agar nggak ada bumbu yang mengendap. Kalau yang suka pedas, rawit merahnya itu bisa diulak manual ya dengan menggunakan sendok, atau bisa langsung digigit. Selanjutnya, jangan lupa tambahkan taburan bawang goreng. Tahu nggak, waktu ngedit ini, saya jadi pengen bikin lagi deh lontong sayurnya. Kemudian, tambahkan kerupuk bawang. Saya paling suka deh, kalau makan lontong sayur, kerupuknya itu disatukan dengan kuahnya. Kalau teman-teman lebih suka kerupuknya dimakan terpisah, atau disatukan dengan kuahnya? Jawab ya di kolom komentar. Terakhir, dan yang nggak kalah penting, kita tambahkan kecap manis. Jadi rasanya bener-bener mirip deh dengan lontong legendaris yang ada di Cianjur. Lontong sayur legendarisnya udah jadi. Gimana? Cukup menarik bukan? Ini enak banget loh, dijadikan sebagai sarapan, ataupun dijadikan sebagai ide jualan. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai selesai, dan selalu mendukung Papai's Kitchen. Semoga video-videonya bermanfaat, dan jangan lupa rekuk. Bye! Terima kasih sudah menonton!